Pemirsa dua orang anak di Pekalogan, Jawa Tengah, tenggelam di airan suga yang tidak jauh dari rumahnya. Saat kejadian orang tua, korban tengah mengantri beras bantuan di balai desa. Suasana duka menyelimuti kediaman wardi di desa Legok, Chile, Bojong, Kabupaten Pekalongan. Bocah bernama Jihan Nur Pitriani lima tahun ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di aliran sungai setempat. Dari keterangan Wintoro ke balai desa, musibah ini berawal saat orang tua korban ke balai desa untuk mengantri beras bantuan dari pemerintah. Naas tiga anak yang ditinggal di rumah justru bermain ke sungai yang lokasi nyata jauh dari rumah mereka. Ketiga bocah tersebut diketahui bernama Jihan Nur Pitriani lima tahun, Queen Malika Karim enam tahun dan Ahmad Nur Budiono empat tahun. Satu anak selamat, satu korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan satu lainnya masih dalam proses pencarian. Setelah pulang anaknya enggak ada, kan dicari tau, ditarik tempat budenya, ke tempat budenya, itu enggak ada. Ketika ada wadulan dari anak, kan sebenarnya anak tiga itu. Anak tiga itu satu selama. Perkembangannya saat ini satu yang dalam pencarian dan atas nama Jihan sudah ditemukan. Namun kalau misalkan saat ini masih nihil, satu korban ini akan dilanjutkan besok pagi. Hingga kini upaya pencarian korban Queen Malika Karim masih dilakukan petugas. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Suriyono Soekarno, AINews, melaporkan. Pemirsa ribuan warga menyerbu pasar pura sembako yang digelar pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan bulog tifre Pekalongan. Warga rela berdesakan dan saling berebut mendapatkan kupon paket sembako seharga 85 ribu rupiah. Rebutan kupon sembako juga terjadi di Majalingka, Jawa Barat. Ribuan warga berdesakan hingga terjadi kericuhan akibat berebut mendapatkan jatah kupon untuk pasar sembako murah di Terminal Kajian Pekalongan Jumat pagi. Warga yang antri sejak pagi tidak sabar sehingga saling dorong dan langsung menyerbu loket penukaran kupon sembako seharga 85 ribu rupiah. Dalam tempoh singkat sembako berisi 5 kg beras, 1 kg gula, dan 1 kg minyak habis dibeli masyarakat. Namun warga mengeluhkan ketidakjelasan antrian dan mirimnya petugas sehingga tidak teratur dan berebut. Sejumlah warga di Majalingka, Jawa Barat rela antri berjam-jam demi mendapatkan beras murah Rp52 ribu. Per 5 kg. Tingginya harga beras di pasar tradisional yang mencapai Rp17 hingga Rp18 ribu tiap kilogram menjadi alasan warga antusias mengantri. Setiap warga mendapatkan bagian beras murah yang harganya Rp52 ribu per 5 kg maksimal 2 karung. Salah satu warga menaku datang pagi hari agar dapat jatah beras. Dari pagi dari jam 7 saya di sini pak. Soalnya dari jam 7 juga udah pada rambut banget. Di sini saya udah, kadang nanti ya pagi sekarang takutnya kan gak dapet. Dari Pekalongan dan Majalingka Tim Liputan Ainews melaporkan.